Aparat Polsek Medan Labuhan Sumatera Utara menggerbek empat gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan motor curian. Selain mengamankan tiga orang pelaku, polisi juga mengamankan puluhan motor. 44 unit motor diamankan kema Polsek Medan Labuhan dari empat rumah di Jalan Paku, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini diduga dijadikan gudang penyimpanan motor yang diduga dari hasil tindak kriminal seperti pencurian dan pembegalan. Dari lokasi pertama, petugas mengamankan 10 unit motor, kemudian lokasi kedua sebanyak 14 unit, sementara di lokasi ketiga 10 unit, dan di lokasi keempat sebanyak 10 unit. Untuk mengelabui masyarakat sekitar, pelaku yang merupakan pendatang ini menjadikan halaman gudangnya tempat berjualan gorengan. Kami masih menduga bahwa ini ada hasil kejahatan, karena sebagian daripada kunci kontak itu ada yang rutang. Tiga orang pemilik gudang dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainyus, melaporkan.